Halo teman-teman, ATL Indonesia dimana saja berada Semoga teman-teman selalu selamat dan dilimpahkan banyak rezeki Kali ini kita membahas fakta-fakta trombosid Di channel ATL Indonesia Nah teman-teman, kita bahas secara singkatnya fakta-fakta trombosid yang kita kenal dan dihitung di laboratorium Dimulai dengan fakta pertama Trombosid merupakan sel berupa prakmen atau keping darah Hasil pecahan sitoplasma megakariosid di dalam sum-sum tulang Istilah sekarang dikenal juga sebagai platelet atau PLT Kemudian fakta kedua disini bahwa trombosid berukuran normal 3-4 mikron Variasi ukuran dapat terjadi dan trombosid muda cenderung agak besar Nanti dia semakin tua mungkin mengecil Apabila besar maka disebut dengan giant trombosid atau giant platelet Ini adalah trombosid yang berukuran raksasa atau paling terbesar Mendekati atau mungkin melebihi dari ukuran dari eritrosid yang normal Nah kita pindah ke fakta ketiga Umum trombosid itu hanya 9-12 hari saja Rata-rata 10 hari dalam darah tepi Nauber platelet atau trombosid itu dapat saja memendek Apabila ada gangguan dalam sirkulasi darah yang berakibat konsumsi platelet meningkat Produksi konstan secara fisiologi diatur dengan ketat Apabila terjadi penurunan maka diproduksi lagi oleh sum-sum tulang Dalam jumlah yang memadai untuk suplai yang cukup Sehingga tetap dalam konstan dinilai rujukan atau nilai normal Sekitar 200.000 sampai 400.000 Nah berdasarkan ini fakta nomor 4 Nilai normal trombosid itu bervariasi Umumnya 200.000 sel sampai dengan 400.000 sel per milimeter kubik darah Nah beberapa liter latihan lain mengatakan bahwa 150.000 sampai dengan 450.000 sel per milimeter kubik darah Nilai rujukan bisa saja dibuat Didasarkan pada kelompok umur pada blanko hasil laboratorium Misalnya pada bayi baru lahir Pada bayi kemudian pada orang dewasa ya Dan orang usila atau manula mungkin berbeda nilai rujukannya Nah kita lanjut ke fakta nomor 5 Dari fakta-fakta trombosid Bahwa trombosid yang rusak biasanya akan dihancurkan limpa Dan digantikan oleh trombosid baru Nah mekanisme membentukan dan penghancuran trombosid Merupakan proses fisiologis yang ada di dalam tubuh Yaitu secara apoptosis Penghancuran sel secara terprogram Kita beranjak ke fakta selanjutnya Fakta nomor 6 berdasarkan gambar Itu ada TPO ya TPO itu adalah trombopoidin Hormon yang mengendalikan produksi trombosid adalah trombofoitin atau TPO Hormon ini secara selektif mengendalikan proses trombofoisis Nah mekanisme kerja dari hormon ini mirip dengan hormon eritrofoitin pada eritrosid Dia akan disekresikan apabila diperlukan trombosid yang lebih banyak Atau penurunan trombosid Jadi mengakselerasi merangsang sum-sum tulang untuk meningkatkan produksi trombosid Kita pindah ke fakta 7 Nah ini spesimen darah ya Bahan pemeriksaan yang dianjurkan untuk pemeriksaan hitung trombosid Itu idealnya menggunakan darah EDTA Apabila tidak bisa digunakan darah yang segar Yang perlu langsung Tapi diawetkan dengan menggunakan antikonggulan Jadi disini ya Dia menggunakan etilin di amin tetra asetik asid Yang bekerja mengikat kalsium sebagai ikatan kompleks Sehingga darah dicegah membeku Serta menghambat agregasi trombosid Ini kelebihan dan keuntungan dari EDTA Kalsium diikat kemudian mencegah agregasi trombosid Sehingga pembekuan darah dihambat Dan darah masih bisa awet ya Dalam beberapa jam dan beberapa hari untuk digunakan Misalnya dalam beberapa jam untuk pemeriksaan laboratorium ya Nah fakta nomor 8 disini ya Bayi baru lahir atau BBL Umumnya memiliki kemampuan pembekuan darah Yang lebih cepat ketimbang dewasa Jadi pada saat mengambil darah Darahnya lebih cepat beku Sehingga ya pengambilan darah harus cepat dilakukan Clean faded Apa namanya Termasuk memasukkan tabung antikogulan Dan mencampurnya dengan antikogulan Dengan darah harus segera cepat Dalam beberapa detik Hingga 1 menit 2 menit harus clean Ambil darah Perpusi lancar Kemudian darah tadi segera dicampur antikogulan Karena bila lambat Mungkin bisa lebih dari 2 menit 3 menit Setelah mengambil darah Itu tidak dicampur antikogulan Berisiko terjadinya bekuan Cepat ya pembekuan di bayi dibandingkan dewasa Nah disini ya Jadi mungkin saja terjadi bekuan Bekuan yang nyata ya terlihat gumpalan Kalau tidak terlihat gumpalan Bisa saja terjadi agregasi trombosit Sehingga terbaca kelamping platelet Pada hematologi analaser Atau jumlah plateletnya drastis menurun Misalnya kisarannya 200 ribu 400 ribu Ya mungkin bisa menurun jadi 10 ribu Mungkin 50 ribu 80 ribu Atau menurutnya kecil ya Sekitar 100 ribu jadinya Nah ini menjadi hal yang patut Dipikirkan dalam peranalitik Pengambilan darah halus cepat Dan segera dicampur dengan antikogulan pada bayi Nah kita pindah ke fakta 9 disini Hitung trombosit manual Dengan menggunakan kamar hitung improbentnya Bauer Jadi kamar hitungnya Atau mungkin kamar hitung yang jenis lain Jadi bisa juga dengan menggunakan sediaan darah Hapus Hapusan darah ya Nah teknik hapusan darah Itu diperiksa menggunakan Darah kemudian diolah hapusan Lalu keringkan Dipiksasi Kemudian diwarnai Dengan menggunakan Gimsa atau Rek atau Romanoski Atau menggunakan teknik Kiwidiong Atau menggunakan Megrunwal Ya diperiksa kemudian lensa objektif 100 kali Nah disini nanti Dihitung trombositnya Di lapang pandang Jumlah rata-ratanya Nah untuk itu kita perlu yang namanya Rumus perhitungan untuk Trombosit di lapang pandang Lensa objektif Ini diungkap ya di fakta nomor 10 Jadi fakta nomor 10 Menurut estimasi Barbara Brown Ini penting sekali buat teman-teman Yang kerja di puskes mata rumah sakit Koreksi jumlah trombosit Menggunakan hapusan darah lensa objektif 100 kali Setiap lapang pandang ditemukan Satu biji trombosit ya Setara dengan 20 ribu Sel trombosit Ini penting ya Kalau ketemu 10 kali 20 ribu Berapa 200 ribu Ketemu misalnya 20 kali 20 ribu 400 ribu Ya kan Kalau ketemu 5 5 kali 20 ribu 100 ribu Sel trombosit per milimeter kubi Nah penghitungan yang teliti Itu dengan menghitung minimal 10 lapang pandang Mungkin ya Atau 20 lapang pandang Lalu dirata-ratakan Nanti setelah itu Dikali dengan faktornya 20 ribu sel trombosit Oke kita pindah ya Ke fakta selanjutnya Ke fakta yang sebelas Hitung trombosit Secara otomatik Menggunakan teknik Impedensi Hematologi Hema Wikipedia Patota yang terh mercado Ambilkan dan distribusi platelet Ya Apa namanya PDW Ya kan MPP PDW Jumlah trombosit Dan juga Disitu nanti ada Yang lebih tinggi lagi Nanti Diferensiasi trombosit Dibandingkan Eryth orbit kecil fragment sel kita pindah ke fakta 12 penghitungan menggunakan hematologi analisar tiga div dan lima div yang di seri bawah ya seri bawah itu tanpa sini bukan tanda ya tanpa fluorescent itu dapat terjadi kesalahan kesalahan apa di sini karena terjadi penghitungan yang salah ukuran RBC yang kecil fragment sel RBC atau mungkin helmet sel atau yang mikrosit anulosit ini mungkin ukurannya hampir sama dengan trombosit ya sehingga dibaca sebagai bagian dari trombosit atau PLT karena dalam kondisi anemia kurang jat besi atau talasimia itu bisa saja selnya mengalami perubahan bentuk yang kecil-kecil mungkin ya sehingga terbaca sebagai trombosit ini mungkin kesalahannya di sini nah poin ini menjadi kelemahan dari alat-alat hematologi analisar yang hanya mengendalkan impotensi tiga div bahkan ada yang lima div tanpa menggunakan sistem baru sistem diferensiasi maka ini menjadi poin kelemahan biasanya di seri-seri scatter lag seri bawah itu juga masih banyak kesalahan dari penghitungan ini oleh sebab itu diatasi ya di fakta ke-13 ini yaitu hematologi analisar modern dan tertinggi serinya misalnya kita contohkan ini sismek SN1000 mungkin atau SN2000 ya memiliki regensia fluorescent yang akan dapat membedakan antara trombosit dengan RBC kecil atau fragment RBC jadi nanti dia dengan jat fluorescent tadi maka trombosit tadi bisa dibedakan ini kita bahas di fakta ke-14 di fakta ke-14 disini teknik scatter lag dan impedance yang digabungkan pada hematologi analisar 5 dip 6 dip atau yang menggunakan fluorescent ini memungkinkan membedakan eritrosit kecil terhadap latelet jadi nanti eritrosit kecil itu tidak berfluoresen dengan adanya penambahan ini ya sementara trombosit berfluoresen sehingga populasinya dapat dibedakan dibandingkan dari populasi eritrosit yang ukuran yang kecil nah disini sekaligus juga manfaatnya disini menampilkan adanya nanti IPF ya pada gambar IPF imatur platelet fraction jadi fraksi platelet yang imatur jadi tingkat maturasi dari platelet bisa dilihat disitu digambar dan disitu akan didemukan nanti platelet yang mungkin yang imatur ada setengah matur atau yang matur nanti semakin ke atas semakin plateletnya imatur nanti disinilah IPF ini penting sekali saat ini dan sudah dipelajari beberapa dokter spesialis anak penyakit dalam pada kasu dengue ini dia memilih ini minta IPF ya ketimbang hitung trombosit secara biasa walaupun nanti trombositnya disini muncul secara fluorescent kemudian ditambah dengan IPFnya karena berenpaat disini untuk melihat bagaimana akselerasi tubuh untuk memproduksi lebih banyak trombosit pada kasus demam berdarah daingwi apakah nanti akselerasinya bagus mengenai apa namanya menghasilkan imatur platelet yang mungkin untuk menanggulangi adanya gangguan apa namanya trombositopenia mungkin kita ide kita samakan dengan retikulosit ya pada peningkatan anemia di eritrosit oke kita pindah ke fakta 15 disini ya ini adalah trombositnya ukurannya besar melebihi ukuran eritrosit rata-rata dan ini dia kalau kita lihat setara atau lebih besar di eritrosit ini adalah giant cell nah giant cell ini pada kasus anemia megaloblastik maka akan ditemukan dia ya si giant platelet sehingga morphologinya juga besar seperti halnya RBC nah ini hal ini karena proses maturasi tidak sesuai dengan pembelahan cell saat berada di sum-sum tulang akibatnya defisiensi vitamin B12 dan asam kulat ini menghambat ya proses terketerlambatan dalam maturasi pembelahan cell akibatnya selnya menjadi giant termasuk juga nanti giantnya adalah giant dari eritrosit ya anemia apa namanya megaloblastik disini mungkin eritrosin juga besar ya anemia makrositik hiperkrom sementara yang ber apa namanya berproliperasi dan maturasi yang cepat ya misalnya netropil ya netropil akan ditemukan pembelahan intinya cepat sehingga terjadi nanti hipersegmentasi ya pada netropil segmennya mungkin mencapai 7 segmen 6 segmen ya kan dibandingkan yang normalnya hanya sekitar 3-4 segmen jadi hipersegmentasi kita lanjut ke fakta 16 disini untuk platelet masih ya 1 megakariosit menghasilkan 1000-5000 sel trombosid yang siap diadarkan ke darah tepi jadi di sum-sum tulang ya megakariosit ini menyiapkan sekitar 1000-5000 sel trombosid dari sitoplasmanya yang mengalami bulat-bulat pembulatan nah invaginasi atau dia mau bulat-bulat sampai nanti dia kehabisan ya sitoplasmanya nah apabila kehabisan sitoplasmanya si megakariosit atau metamegakariosit sudah tersisa inti ya hanya inti saja nanti teman-teman bisa melihat gambar itu intinya ya di situ tengah dan sitoplasmanya lebar maka sel ini akan dimakan oleh sel makropak untuk dihancurkan secara fisiologis dan nanti juga itu berlaku untuk megakariosit yang lain akan dihancurkan oleh makropak ya di sum-sum tulang nah kita masuk ke fakta 17 nah disini terlihat ada gambar risk eker nah teknik penghitungan cara manual secara mikroskopik kamar hidung itu biasanya dikenal beberapa larutan pengencar misalnya risk eker ammonium oksalat 1% panhewarden plasma citrat ya 3,8% teknik lain misalnya dengan fonio ini yang indirect nah untuk teknik penghitungan cara ammonium oksalat dan risk eker itu paling banyak digunakan di laboratorium dan direkomendasikan disini adalah yang paling terbaik adalah ammonium oksalat cuma apabila keduanya ini digabungkan atau dikawinkan misalnya ammonium oksalat kemudian diberi pewarna risk eker ya BCB maka trombosid itu akan berwarna biru bisa dapat dibedakan dari gelembung-gelembung karena mungkin di ammonium oksalat ini kelemahannya dia tidak bisa membedakan mungkin gelembung ya atau eritrosid kecil mungkin dengan trombosid ya disini jadi penting disini untuk memberi pewarna dengan BCB dengan menyilangkan dengan risk eker kalau risk eker ini ada gangguannya yaitu apa disitu ada diganggu oleh eritrosid yang tidak hancur dan mungkin ada retikulosid juga sehingga lapang pandang mungkin terganggu oleh banyaknya jumlah eritrosid dan pastinya disini larutannya yang berwarna biru gelap ini mungkin juga mengganggu teknik pemeriksaan di lensa objektif yang 40 karena kalau 10 gampang melihatnya terang kalau di 40 itu mungkin mengalami pegelapan atau lebih gelap lapang pandang nah kita masuk ke fakta 18 disini teman-teman pada kondisi seseorang yang tidak darahnya peka dan tidak cocok dengan EDTA ya sehingga terjadi kelamping PLT disini orang tadi darahnya disampling ya dengan pengambilan misalnya sepit dengan tabung bakum campur dengan EDTA maka disini darahnya tidak cocok sehingga mengalami penggumpalan trombosid atau kelamping nah kasus ini akan terjadi di alat hematologian laser sebagai trombositopenia ya dan terjadi kelamping dan ini berulang-ulang tidak bisa mengubah keadaan jadi teman-teman harus curiga ini adalah darahnya peka terhadap EDTA jadi harus mengganti antikwagulan tadi dengan natrium citrat jadi teman-teman bisa menggunakan natrium citrat 3,2% atau 3,8% sebagai penggantinya dan pastinya gunakanlah natrium citrat secukupnya jangan terlalu banyak jangan berlebihan karena disini akan terjadi pengenceran mengingat natrium citrat di tabung tutup warna hitam itu terlalu banyak jadi jangan digunakan sementara yang 3,2% ini ya juga mungkin terjadi pengenceran mungkin bisa teman-teman kurangi sedikit ya untuk penggunaannya sehingga tidak terjadi pengenceran oke kita pindah ke fakta 19 disini trombosit menggunakan penghitungan disini ya alat otomatis bila hasil mencurigakan teman-teman sebaiknya dihitung dan dikoreksi dengan bantuan hapusan darah jadi teman-teman mencek dulu ya pada flagnya di trombosit tadi VLT apakah ada tanda bintang atau ada tanda panah ke atas panah ke bawah atau tanda lain misalnya plus atau minus atau H atau L jadi tandanya mungkin di beberapa tipe hematologi analisa berbeda-beda ya mungkin yang pertama menggunakan H dengan L itu tipe hematologi merek 1 merek 2 menggunakan plus dan minus merek 3 menggunakan panah atas panah ke bawah nah mungkin yang ketiga-tiganya ini bila dia kebingungan mendiferensiasi maka dia beri tanda bintang kalau tanda bintang ini berarti dia kesulitan mendiferensiasi membedakan populasi trombosit dengan yang lain jadi minta untuk difkon ya minta digunakan untuk hapusan darah di koreksi ya dan dari sini kita bisa melihat ya adanya flag misalnya di awal di histogramnya ini apabila bergeser ke sebelah kiri puncaknya itu berarti dia kecil-kecil apabila ke kanan besar-besar nanti apabila di ujungnya itu dia tidak turun ke bawah tapi naik ke atas mungkin saja ada jahian sel ada saja mungkin kelam atau terhitung sebagai eritrosit yang ukuran besar nah ini penting ya dalam hal pembacaan histogram yang sudah pernah saya berikan ya di materi lainnya di kanal ATLM ini ya teman-teman bisa menyimaknya di video yang lain nah fakta yang ke-20 disini gambarnya disini ya aspek yang mungkin nilai dari koreksi hapusan darah ya untuk pemeriksaan itu ya tadi untuk menilai trombosit tadi pertama jumlahnya bagaimana si trombosit yang kedua sebarannya bagaimana kemudian kelamping apakah ada ukurannya bagaimana apakah ukurannya besar-besar kecil-kecil sedang atau mungkin ada yang jahian variasi ukuran apakah ketiga-tiganya keempatnya ditemukan ada besar ada kecil ada sedang ada jahian atau satelit pada selain misalnya dia mengumpul di netropil dia mengelilingi netropil satelit pada netropil dan lainnya ini penting sekali ya disini untuk koreksi hapusan darah nah koreksi hapusan sebaiknya menggunakan darah yang masih segar yang baru ya dan segera diwarnai dan diperiksa untuk menghindari kerusakan sel paling bagus diambil darah kemudian diolah hapusan langsung keringkan difiksasi diwarnai itu paling terbaik yang cara yang kurang baik adalah darah tadi dicampur dengan antikogulan EDTA atau citrat lalu diperiksa nah ada juga yang kurang bagus lagi setelah 30 menit yang kurang bagus lagi adalah setelah 1 jam atau 2 jam yang paling buruk adalah dibiarkan setelah 3 jam nah ini akan berubah mengalami perubahan dari trombosit mungkin saja teman-teman lagi menghindarinya penggunaan tabung yang dari gelas ya misalnya kaca ya karena trombosit bisa saja menempel di kaca tadi jadi harus menggunakan tabung pakum yang terbuat dari plastik biasanya di K2 EDTA atau K3 EDTA sudah menggunakan tabung plastik ya karena dia akan menempel di dinding tabung sehingga mengurangi jumlah trombosit dan alka baiknya dihomogenkan bolak-balik 8 impersi sampai dengan 10 impersi supaya memang benar-benar homogen ya trombosit tadi di dalam darah beserta eritrosit dan lekosit oke kira-kira itu ya kemudian kita masuk ke fakta 21 hitung trombosit menggunakan spesimen darah vena itu lebih baik ketimbang menggunakan darah kafiler hal ini terkait dengan risiko tercampur cairan jaringan pada kafiler pengenceran mungkin ya dipencet darahnya hingga terkontaminasi oleh alkohol 70% ya yang belum mengering ditusuk kemudian darah tadi bercampur dengan alkohol nah pastinya ya disitu harus memastikan juga perbandingan antigogulan pada darah vena harus tepat jika menggunakan dicampur dengan EDTA misalnya isapnya itu 3 ml jadi harus 3 ml diisi dengan darah vena ya bukan 2 ml apalagi 1 ml maka itu akan kelebihan dari antikogulan kelebihan antikogulan menyebabkan sel-sel mengkerut nah sel-sel mengkerut ini ini akan memberi hal yang tidak baik pada saat nanti membuat hapusan darah untuk diwarnai dan dipresa di lensa objektif 100 kali oke teman-teman kita pindah ke fakta 22 ini demam berdarah dengue ya kasus demam berdarah dengue atau dbd itu merupakan penyakit yang paling banyak dalam pemantauan jumlah trombosis dalam darah tepi nah ini musim hujan ya di perkotaan ya ini biasanya demam berdarah meningkat karena perindukan nyamuk ya mana nyamuk tadi ditampung ya air tadi ditampung oleh air hujan penggenang lalu nyamuk bisa bertelur dan membentuk jentik sehingga banyak ditemukan nyamuk-nyamuk baru nah lalu terjadilah proses siklus demam berdarah dengue biasanya nyamuk ini Aedes aegypti dan Aedes albovictus nah disini ya pada kasus demam berdarah dengue ini terjadi konsumsi atau destruksi trombosis yang berlebihan dalam sirkulasi akibat infeksi virus dengue ya pada sel-sel pembuluh atau endotel pembuluh darah disirkulasi ya akibatnya adanya gangguan tadi rusaknya sel endotel mungkin terjadi sejenis kayak luka atau terjadi proses kerusakan ya jadi trombosis digunakan untuk menutupi kerusakan tadi trombosis di sepanjang pembuluh darah akibatnya trombosis mengalami penurunan cepat dan drastis trombositopenia walaupun dikompensasi oleh sum-sum tulang tapi kompensasi ini mungkin tidak mencukupi dan terjadilah yang namanya apa namanya trombositopenia yang sangat berat mungkin mencapai 20 ribu nanti yang paling berat 10 ribu ya dan itu dipantau ya ada juga yang dipantaunya nanti seperti pelana kuda di awal demam turun nanti turun sekali lalu naik pelan-pelan nah ini pelana kuda nanti ya seperti itu nah kita masuk ke fakta 23 istilah yang paling banyak pada kelainan trombosit itu adalah trombositopenia ini rendah ini kasusnya trombositosis itu tinggi nanti misalnya di bawah dari 200 ribu trombositopenia apabila di atas 400 ribu nanti trombositosis namun juga dikenal ada trombositemia esensial ini jumlah trombositnya tinggi ya di atas dari normal termasukkan trombositosis yang tinggi ya misalnya di atas dari 450 ribu dan berisiko terjadi pembekuan darah yang berlebihan karena jumlah trombosit berlebihan di dalam darah oke kita pindah ke fakta 24 ya disini teman-teman pemeriksaan PT dan APTT biasanya menggunakan kecepatan sentrifugasi yang cukup tinggi misalnya disini menggunakan 2000 RPM 3000 RPM ya dan waktunya cukup lama misalnya 10 menit nah mengapa itu harus dilakukan jadi disini teman-teman tujuannya adalah mengendapkan trombosit sehingga plasmanya itu jernih dan tidak banyak trombosit jadi maksudnya adalah mengasihkan plasmanya 4 platet miskin platet jadi pemeriksaan terganggu ya oleh adanya platet yang berlebihan jadi dan plasmanya yang dihasilkan akan jernih itu salah satu tujuan sentrifugasi yang cukup ya agak lama waktu dan speednya yang tinggi kita pindah lanjut ke fakta nomor 25 disini hitung trombosit dalam darah tepi itu paling terbaik dilakukan di bawah 1 jam karena disini trombosit akan terganggu atau mengalami penurunan lewat dari 1 jam alangkah baiknya di bawah 1 jam itu paling terbaik dan yang paling buruk adalah di atas dari 2 jam bahkan 3 jam ini adalah satu yang kurang baik untuk pemeriksaan hitung CBC ya di hematologi analaser jadi setelah pengambilan darah vena dicampur dengan antikogulan alangkah baiknya langsung diperiksa itu paling terbaik nah kemudian hapusan darah yang sudah dipiksasi apabila ingin membuat hapusan darah itu tidak diwarnai artinya diwarnai esok hari kemudian diperiksa esok hari itu berisiko mengalami perubahan pada sel darahnya alangkah baiknya walaupun sudah dibantu dengan fiksasi namun darah yang segar yang segera dipiksasi segera diwarnai dan segera diperiksa itu jauh lebih baik tidak ada mengalami perubahan ketimbang yang tidak segera diperiksa apalagi diperiksa esok hari atau esok harinya jadi disini penting sekali ya penggunaan yang darah segar untuk hematologi jadi salah satu ciri hematologi itu adalah penggunaan darah yang baru atau segar itu akan berpengaruh bagus kepada hasil pemeriksaan ketimbang yang darahnya lama atau darah simpan nah lanjut kita masuk ke fakta 26 ini ada liquid trombosit trombosit konsentrat ini ya merupakan sediaan yang komponen dari trompusi darah bagi pasien yang hanya perlu trombosit saja tanpa sel lain jadi nanti ada menggunakan liquid plasma konsentrat trombosit ini lebih lagi ya ketimbang liquid plasma karena dikumpulkan trombosi dalam satu kantong untuk keperluan si pasien tadi dalam apa namanya membantu proses penyembuhan si pasien tadi dirawat inap di rumah sakit jadi trombosi konsentrat itu banyak dimanfaatkan ya untuk proses penyembuhan misalnya ada beberapa kasus trombositopenia atau yang lain-lainnya nah kita masuk ke fakta terakhir fakta 27 untuk fakta-fakta trombosit penyimpanan darah trompusi untuk komponen berupa trombosit konsentrat dalam lemari khusus trombosit agigator ya suhunya dipilih 20-24 ya kurang lebih seperti itu suhunya lalu alat ini akan bergerak ya sehingga trombosit tetap terjaga dan tidak mengalami kerusakan mungkin kelamping tidak menggumpal nah ini alatnya beda dengan blood bank biasa ini kalau blood bank suhunya dingin kalau ini suhunya tidak dingin tapi dia ada bergerak jadi mencegah kerusakan dari trombosit oke ya teman-teman itu saja sebanyak 27 fakta-fakta mengenai trombosit yang kita lakukan pemeriksaan di laboratorium dalam dunia laboratorium bagi ahli teknologi laboratorium baik dari hematologi sudut pandangnya ya hematologi dari sudut pandang apa namanya sitologi hematologi ya hapusan darah hingga dari sudut pandang yang secara umum ya masih yaitu tentang dunia transpusi darah semoga memberikan manfaat jadi fakta-fakta tadi dan sampai jumpa di video video selanjutnya saya amat lepamit bye 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 i and i and i i i i i Terima kasih.